Intro Shalom teman-teman yang kasih Tuhan Kita sudah memasuki minggu yang terakhir Dalam masa Advent kita Sebelum kita bersama-sama merayakan hari Natal Ini kita memasuki minggu Advent yang keempat Dimana dalam minggu Advent yang keempat ini Mempunyai atis sebuah perdamaian Dimana kita diminta sebagai Anak-anak Tuhan untuk menjadi duta-duta perdamaian Bagi Kristus Terutama dalam masa-masa pandemik ini Biarlah kita menjadi anak-anak yang membawa perdamaian Bukan membawa konflik Bukan membawa hoaks Bukan memberitakan berita-berita yang tidak benar Tetapi kita menyatakan dan memberitakan kebenaran Dalam minggu yang keempat ini Kita diingatkan tentang kemuliaan Tuhan Yang memiliki alam semesta Yang telah menciptakan langit dan bumi Dan mari kita tetap suka cita Kita menyambut kedatangannya yang kedua kalinya Seperti ada yang tertulis dalam Injil Lukas Pasal yang kedua Ayat yang keempat belas Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi Dan damai sejahtera di bumi Di antara manusia yang berkenan kepadanya Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat pagi teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam ibadah Meskipun kita harus ibadah secara online Tapi aku yakin kita masih on fire dalam beribadah Satu hal yang kita yakini Tuhan selalu hadir di setiap ibadah kita Sebelum kita masuk ke ibadah lebih dalam lagi Hanya Tuhan lah yang maha mulia, maha besar Dan hanya Tuhan lah yang dapat hidup dan berkuasa atas dunia ini Mari kita pujikan, suruhkan namanya Tuhan ku maha besar Tuhan ku maha kuasa Raja segala raja Tuhan ku maha ku maha besar Dia takkan terkoyakkan Dia takkan terkelakkan Dia hidup dan berkuasa Seluka namanya Yesus Tuhan raja Selamat kuasa tutup dalam namanya Ya luar biasa Ya luar biasa Berkasan mulia Yesus nama dia Tuhan ku maha besar Tuhan ku maha besar Tuhan ku maha kuasa Raja segala raja Raja segala raja Selamat ku maha besar Tuhan ku maha besar Tuhan ku maha besar Sekala puasa pun terpengaruhkan nama Kau luar biasa, kata seumulia Yesus pun terlihat di atas segala nama Yesus nama di atas segala nama Yesus nama di atas segala nama Karena kasihnya kepada kita, Tuhan dalam mengorbankan nyawanya sebagai ganti dosa-dosa kita Pengampunannya diarah henti dalam kehidupan kita Mari kita masuk dalam doa pengakuan dosa kita kepada Tuhan Kita mengaku segala pelanggaran yang telah kita lakukan selama satu minggu ini Mari teman-teman kita ambil sikap berdoa Ya Tuhan terima kasih ya Tuhan atas penyertaanmu semangat seminggu ini Sehingga kami dapat beribadah kembali secara online ya Tuhan Ampunilah sekala dosa kami yang seminggu ini kami lakukan ya Tuhan Baik itu disengaja maupun tidak sengaja ya Tuhan Kiranya engkau lah mengampuni sekala dosa kami ya Tuhan Keserahkan doa ini ke dalam tanganmu Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur Haleluya, amin Setelah kita menerima pengampunan dari Tuhan atas setiap pelanggaran kita Dia juga memberi kita kekuatan melalui berita anugrah yang terambil dalam Yohanes 1 ayat 14 yang berbunyi demikian Firman itu telah menjadi manusia dan diam diantara mereka Dan kita telah melihat kemuliaannya Yaitu kemuliaan yang diberikan kebaranya Sebagai anak tunggal bapak penuh kasih karunia dan kebenaran Setelah kita menerima berita anugrah Mari kita menjalankan kehidupan kita Sebagai sesuai penuju hidup baru Yang terambil dalam Matius 6 ayat 34 Mari kita bacakan bersama-sama Satu, dua, tiga Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari Setelah kita membaca penuju hidup baru Mari kita menjadi manusia yang lahir baru seturut ganda Allah Teman-teman, minggu depan ini kita mau merayakan kelahiran Tuhan Yesus loh Ayo teman-teman, pasti merindukan ibarat offline Natal di tahun ini kan Meskipun kita Natal tahun ini tidak seperti biasa Yang adalah ibarat offline Kita harus selalu bersyukur Karena Tuhan telah memberi kesempatan kita Untuk Natal bersama-sama melalui online Sebagai rasa ucapan syukur kita Mari kita pujikan Natal di hatiku Seperti pelungan Ayakanlah hatiku menyembuhi Tuhan Seperti pelungan kemenyang dan mur Biar hidupku Biar hidupku Berkenan padamu Seperti pelungan kemenyang dan mur Seperti pelungan kemenyang dan mur Biar hidupku berkenan padamu Seperti pelungan kemudian 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 Dan damai sejahtera di antara manusia Yang hidupnya berkenan dan terbaru Sebenarnya tak akan berhenti tanpa kasihmu Yang hidup di hatiku hanya bersamamu Yesus ku rasakan selamimu Indahnya natal di hatiku Indahnya natal di hatiku Indahnya natal di hatiku Mari saya ajak teman-teman untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan mari kita pujikan Hai siarkan di gunung 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 Lahirnya almasi Shalom anak-anak muda GKT Citra Raya Apa kabar saudara-saudara hari ini Semoga saudara-saudara semua ke dalam keadaan baik Dalam keadaan sehat Dan pagi hari ini saudara-saudara siap untuk menerima firman Tuhan Mari sama-sama kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan Ya Tuhan Bapak kami yang ada di surga kami bersyukur Engkau terus nantiasa menganugrahi kami kesempatan untuk beribadah kepada Engkau Kami bersyukur untuk firman yang kau hadirkan juga bagi kami Dan sebentar kami akan membaca, kami akan merenungkannya bersama-sama Kiranya Tuhan menolong setiap kami Roh Kudus memurapi kami dimanapun kami berada Engkau hadir dan menyapa kami melalui kebenaran firmanmu Suka Engkau berkati, kuasai dengan Roh Kudusmu ya Tuhan Untuk hambamu yang akan menyampaikan firmanmu Biarlah dalam segala kelemahan dan keterbatasannya Tuhan yang memampukan Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Kami berdoa dan siap untuk menerima firmanmu Amin Sudah-sudara, kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan Dari Lukas 1 ayat ke-26 hingga yang ke-38 Lukas 1 ayat ke-26 hingga yang ke-38 Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel Bagi ke sebuah kota di Galilea bernama Nasaret Kepada seorang perawan yang bertunangan Dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud Nama perawan itu Maria Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria Ia berkata Salam hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau Maria terkejut mendengar perkataan itu Lalu bertanya di dalam hatinya Apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya Jangan takut hai Maria Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah Sesungguhnya engkau akan mengandung Dan akan melahirkan seorang anak laki-laki Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus Ia akan menjadi besar Dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi Dan Tuhan Allah akan mengarumiakan kepadanya Tahta Daud, Bapak leluhurnya Dan ia akan menjadi raja Atas kaum keturunan Yaakub Sampai selama-lamanya Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan Kata Maria kepada malaikat itu Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami Jawab malaikat itu kepadanya Roh kudus akan turun ke atasmu Dan kuasa Allah yang maha tinggi Akan menaungi engkau Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu Akan disebut kudus Anak Allah Dan sesungguhnya Elisabeth sanakmu itu Ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki Pada hari tuanya Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia Yang disebut mandul itu Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil Kata Maria Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan Jadilah padaku menurut perkataanmu itu Lalu malaikat itu meninggalkan dia Saudara-saudara pasti pernah mendapat sebuah hadiah Minimal Saudara-saudara waktu ulang tahun Saudara-saudara dapat hadiah Atau Waktu kamu naik kelas Mendapatkan satu nilai Yang sangat baik Yang sangat memuaskan Orang tuamu tiba-tiba Memberikan kamu sebuah hadiah Misalnya itu Handphone baru Atau playstation keluaran terbaru Atau bahkan Saudara ada yang diberikan mobil Mobil yang engkau hidang-idangkan selama ini Saudara-saudara Hadiah itu Pantas Diberikan kepada kamu Karena engkau sudah Berjuang keras Belajar mati-matian Serius dalam mengerjakan ujian Dan mendapatkan hasil yang baik Nah bagaimana kalau hasil ujianmu Itu sangat buruk Tentu mungkin bukan hadiah yang diberikan Tetapi justru hukuman Dari orang tua Kepada engkau Hukuman itu diberikan Nah sudah-sudah ada bentuk program Hadiah yang lain Yang Marak terjadi di media sosial Yaitu Giveaway Apakah saudara-saudara tahu tentang giveaway Tentunya saudara-saudara tahu ya Atau mungkin saudara-saudara sudah banyak yang mengikuti program giveaway ini Giveaway adalah program yang diberikan Yang diadakan Untuk memberikan sebuah hadiah Ya Dan yang mengadakan adalah Toko atau produk tertentu Dan caranya sangat mudah sekali Tetapi Ada unsur Atau mengandung keberuntungan Di dalam program giveaway itu Nah sudah-sudah saya Beberapa kali ikut giveaway Ya khususnya Saya mengikuti Produk-produk khusus tentang Dunia kopi Ya Nah saya pernah menang dua kali Dari program giveaway Yang pertama sudah-sudah saya mendapatkan produk ini Ya Yaitu Namanya Cavlano Coffee Maker Ini sebuah coffee maker Alat pembuat kopi yang sangat portable sekali Ya Dari toko Oten Coffee Harganya Cukup mahal Saudara-saudara Yaitu sekitar 1,2 jutaan Ya Kalau saya suruh beli ini sendiri Tentu saya tidak mampu Saudara-saudara Tapi saya dapat giveaway ini Nah itu kelas lokal Saudara-saudara Yang kedua Saya mendapatkan Satu lagi Saya ikut program giveaway Dari Satu perusahaan Dari Cavlano ini sendiri Ini buatan Korea Jadi Saya ikut Program giveaway dari Korea ini Dan saya mendapatkan ini Cavlano Ya Merk yang sama Cavlano GoBrew Namanya Satu alat Untuk Membuat kopi Dan juga sekaligus Jadi Tumblr Ya Saya mendapatkannya Ya Ini kelas internasional Ya Saya istilahkan demikian Ini Kemenangan yang kedua Saudara-saudara Dan harganya Kalau di Indonesia Sekarang harganya Rp 650.000 Sekali lagi Saya Tidak mungkin bisa membeli Tumblr ini Ya Terlalu mahal Bagi saya Saudara-saudara Nah Saudara-saudara Dua giveaway ini Saya dapatkan Dengan sangat mudah sekali Ya Cukup Klik like Kemudian repost Ya Kemudian komen Dan tag Ketiga teman saya Ya Dan saya beruntung Mendapatkan hadiah ini Sesuai hadiah Atau pemberian Dari seseorang Dan model giveaway Keduanya itu Membutuhkan Satu usaha Tertentu Ya Seperti kalian yang Berjuang keras Untuk mendapatkan Sebuah nilai Ya Atau Waktu kalian ikut Sebuah lomba Kalian berusaha Keras Supaya menang Dari lomba itu Atau cukup Dengan Klik 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 Dan Menang Dan Seseorang berbeda Ketika kita Bicara tentang Kasih karunia Atau Anugrah Kasih karunia Juga sebuah Pemberian Sama-sama Sebuah pemberian Tetapi ini Bukan giveaway Saudara-saudara Yang Mengandung Unsur Keberuntungan itu Apa itu Kasih karunia Kasih karunia Kasih karunia adalah Pemberian Secara Cuma-cuma Bagi orang Yang Tidak layak Menerimanya Sekali lagi ya Kasih karunia Kasih karunia adalah Pemberian secara Cuma-cuma Bagi orang Yang Tidak layak Menerimanya Jadi Kasih karunia Tidak ada Kaitannya dengan Satu perjuangan Tertentu Usaha keras Tertentu Atau Waktu Seorang itu Sedang Berulang tahun Karena dia berulang tahun Mendapatkan Kasih karunia Bukan Saudara-saudara Ini tidak ada Unsur perjuangan Atau usaha Tertentu Tetapi Kasih karunia itu Tiba-tiba Kamu mendapatkannya Dan Kamu Tidak layak Menerima Pemberian Itu Nah Bayangkan Saudara-saudara Setelah Selesai Kalian Beribadah Online Ini Kemudian Terdengar Ada ketokan Pintu Ya Kemudian Kalian Bergegas Segera keluar Ke rumah Keluar rumah Dan Ada tukang grep Memberikan Sekotak Kardus Ya Sebuah paket Dan gak ada Pengirimnya Ini siapa pengirimnya Gak tahu Kemudian Kalian Segera buka Kamu segera buka Dus itu Dan Kaget Melihat Ada Lembaran Uang 100 ribu Penuh Memenuhi Dus itu Kemudian Kamu menemukan Sebuah Secari kertas Ya Bertuliskan Ini uang Untukmu Gunakan Dengan bijaksana Untuk Masa depanmu Dari Mister Nobody Ini anugerah Kamu tidak layak Mendapatkan Uang tersebut Karena kamu Tidak melakukan Apa-apa Ya Tetapi Kamu Mendapatkan Uang Itu Nah Saudara-saudara Mau mendapatkan Uang Itu Satu Dus Oh Tunggu dulu Tentu Ini bukan Pertanyaannya Yang perlu Kita renungkan Pada pagi hari Ini Tetapi Saudara-saudara Pertanyaannya Ini adalah Maukah Engkau Mengalami Kasih Karunia Dari Tuhan Maukah Engkau Hidup Menghidupi Kasih Karunia Tuhan Itu Sesungguhnya Kita sudah Mendapatkannya Saudara-saudara Nah Mari kita Melihat Dan merenungkan Dari Kisah Gadis Remaja Yang berumur Sekitar 13 tahunan Ini Bagian Firman Tuhan Yang tadi Kita sudah Baca Namanya Maria Maria Dia lahir Dan tinggal Di Nasaret Sebuah Desa Yang berada Di Galilea Desa Yang Kecil Desa Nasaret Yang tidak Ada sesuatu Yang menarik Sesuatu Yang dibanggakan Di sana Kemudian Maria Ini Seorang Gadis Yang sederhana Bisa dikatakan Gadis Yang miskin Tidak Terkenal Tidak Punya Satu Jasa Tertentu Sehingga Orang Banyak Mengenal Maria Juga Manusia Dia Adalah Manusia Yang Berdosa Mungkin Sudah-sudah Maria Juga Seperti Kalian Kalian Mungkin Belum Dikenal Banyak Orang Kalian Sebagai Anak Muda Remaja Pemuda Yang Biasa Biasa Saja Nah Di dalam Kesederhanaan Maria Tiba-tiba Malaikat Datang Dan Berkata Salam Hai Engkau Yang Dikaruniai Tuhan Menyertainu Sudah-sudah Bertemu Dengan Malaikat Untuk Pertama Kalinya Tentu Sangat Mengejutkan Mungkin Juga Ada Rasa Takut Dari Maria Bayangkan Sudah-sudah Jika Tiba-tiba Malaikat Itu Muncul Sekarang Di depan Layar Saudara-saudara Di layar Handphone Atau Laptop Atau TV Tentu Tiba-tiba Tiba-tiba Sangat Terkejut Dan Bisa Lari Terbiri Kager Kok Ada Malaikat Di Handphone Sudah-sudah Sebab itu Malaikat Itu Berkata Kepada Maria Jangan Takut Hai Maria Sebab Engkau Beroleh Kasih Karunia Di hadapan Tuhan Kasih Karunia Yang diterima Maria Ini bukan Uang Satu Bus Berisi Satu Seribuan Tetapi Sesuatu Yang tidak Pernah Terbayangkan Oleh Maria Bahwa Maria Akan Mengandung Dan Melahirkan Seorang Anak Laki-laki Yang Diberi Nama Yesus Bukan Hanya Itu Yesus Adalah Anak Allah Yang Maha Tinggi Dia Adalah Tuhan Maria Akan Mengandung Seorang Bayi Juru Selamat Sesuai Di pemberian Yang sangat Amazing Sekali Sangat Luar biasa Sekali Di Dalam Keterkejutan Maria Maria Juga Bertanya Bagaimana Mungkin Bisa Terjadi Aku Ini Masih Perawan Aku Ini Masih Gadis Bagaimana Mungkin Aku Bisa Punya Anak Tanpa Berhubungan Seksual Lalu Jawab Malekat Itu Roh Kudus Akan Turun Ke Atasmu Dan Kuasa Allah Yang Maha Tinggi Akan Menaungi Engkau Sebenarnya Kelahiran Yesus Terjadi Karena Kuasa Roh Kudus Yang Membuat Perawan Maria Dapat Mengandung Bayi Yesus Sebab itu Yesus Disebut Yang Kudus Dia Suci Kudus Dan Dia Adalah Anak Tawa Sebenarnya Peristiwa Itu Tidak Logis Bukan Gak Bisa Dinalar Oleh Pikiran Kita Tetapi Ayat Ketiga Tujuh Tujuh Dikatakan Bagi Allah Tidak Ada Yang Mustahil Manusia Bisa Melanggap Itu Suatu Hal Yang Mustahil Tapi Bagi Tuhan Itu Tidak Ada Yang Mustahil Nah Suaswa Mendengar Berita Malaikat Tidak Membuat Hati Maria Ini Senang Tidak Membuat Maria Ini Langsung Happy Berita Kehamilan Ini Sudah Kita Tahu Bahwa Justru Akan Mendatangkan Aib Bagi Maria Bagi Dirinya Yang Sedang Berstatus Tunangan Kalau Sudah Menikah Tidak Masalah Tapi Ini Maria Sedang Bertunangan Dengan Yusuf Nah Pada Zaman Itu Status Bertunangan Sangat Mengikat Dengan Kuat Sekali Kalau Sekarang Pertunangan Di Masa Lalu Itu Seperti Sudah Menikah Jadi Yang Memisahkan Hanyalah Mau Bedanya Adalah Mereka Masih Terpisah Di Rumah Masing-masing Tinggalnya Jika Ada Salah Satu Yang Tidak Menjaga Kekudusan Hidupnya Kekudusan Tubuhnya Maka Mereka Akan Menerima Hukuman Berat Sudah-sudah Sudah-sudah Tentu Warga Di Sekitar Warga Nasaret Itu Tidak Percaya Bukan Bahwa Maria Hamil Karena Roh Kudus Ini Tidak Masuk Akal Mereka Pasti Berpikir Maria Pasti Berjinah Sehingga Dia hamil Sudah-sudah Dan Mereka Pasti Akan Menghukum Maria Sudah-sudah Ini tantangan Yang harus Dihadapi Maria Ini tantangannya Kasih Karunia Tuhan Itu Tidak Secara Instan Langsung Berupa Peristiwa Yang Sangat Menyenangkan Peristiwa Yang Sesuatu Hal Yang Indah Yang Baik Soalnya Benar Bahwa Mengandung Bayi Juru selama Dunia Itu Sesuatu Hak Yang Istimewa Hanya Satu Yaitu Maria Hak Istimewa Diberikan Bagi Maria Benar Bahwa Maria Dia akan Menjadi Wanita Yang Paling Berbahagia Di Antara Wanita Wanita Yang Lain Tetapi Sudah-sudah Maria Harus Mengalami Lebih dahulu Tekanan Hidup Kesulitan Hidup Jalan Yang Tidak Mudah Yang Harus Dia Alam Tapi Menariknya Sudah-sudah Maria Tidak Menolak Kasih Karunia Tuhan Maria Itu Menerima Dengan Kerendahan Hati Dia berkata Sesungguhnya Aku adalah Hamba Allah Jadilah Padaku Menurut Perkataan Mu Itu Sikap Maria Adalah Sikap Hidup Orang Percaya Yang Telah Menerima Kasih Karunia Tuhan Kita Juga Adalah Orang-orang Yang Telah Menerima Kasih Karunia Tuhan Tapi Berbeda Dengan Maria Kita Berbeda Dengan Maria Maria Mendapatkan Kasih Karunia Dia Dapat Mengandung Bayi Juru Selamat Itu Yesus Tetapi Kita Sudara-sudara Kita Ini Manusia Berdosa Juga Mendapatkan Karunia Yaitu Karunia Keselamatan Yang Telah Yesus Kerjakan Sejak Kelahirannya Atau Melalui Kelahirannya Kemudian Kematiannya Di atas Kayu Salib Juga Kebangkitannya Sudah kita Orang Berdosa Tidak Layak Mendapatkan Kasih Karunia Pengampunan Dosa Dan Keselamatan Dari Tuhan Kita Tidak Layak Kita Selayaknya Mendapatkan Hukuman Dosa Tetapi Sudah Ada Berita Bahagianya Yohanes 3.16 Karena Begitu Besar Kasih Alahkan Dunia Ini Sehingga Ia Telah Mengaruniakan Anaknya Yang Tunggal Supaya Setiap Orang Yang Percaya Kepadanya Tidak Binasa Melainkan Peroleh Hidu Yang Kekal Sudah 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 Bagaimana Perasaanmu Waktu Mendengar Ayat Ini Yohanes 3.16 Ayat Yang Sudah Sering Kali Kita Dengar Mungkin Sudah Biasa Biasa Saja Sudah Yohanes 3.16 Menjadi Berita Yang Sangat Sangat Indah Sangat Sangat Berharga Sekali Ketika Kita Menyadari Bahwa Diri Kita Ini Tidak Layak Menerima Kasih Karunia Tuhan Ketika Kita Menyadari Bahwa Ya Aku Ini Orang Yang Berdosa Aku Pantasnya Dihukum Tapi Aku Mendapatkan Kasih Karunia Dari Tuhan Terus Melalui Karya Salib Kristus Tuhan Menyatakan Belas Kasihan Bagi Saudara Dan Saya Sehingga Kita Orang-orang Yang Yang Percaya Kepada Yesus Tuhan Terhindar Dari Penghukuman Dosa Saudara Kasih Karunia Sudah Tersedia Bagi Kita Lalu Bagaimana Kita Menghidupinya Lalu Kisah Maria Ini Saudara-saudara Ada Dua Hal Yang Dapat Kita Teladani Yang Pertama Saudara-saudara Maria Taat Kepada Allah Sebenarnya Maria Bisa Saja Menolak Kasih Karunia Yang Tuhan Berikan Karena Terlalu Beresiko Di Dalam Dirinya Maria Bisa Menolak Tetapi Maria Mau Menerima Dengan Kerendahan Hati Kenapa Saudara-saudara Karena Maria Sadar Dirinya Di Hadapan Allah Adalah Seorang Hamba Maria Adalah Hamba Allah Tugas Tugas Orang Hamba Adalah Taat Dia Harus Taat Mengikuti Apa Yang Diberintahkan Oleh Tuhan Maria Taat Kepada Allah Walaupun Jalan Yang Berat Itu Harus Ditempuh Dia Soalnya Kita Pun Di hadapan Allah Juga Perlu Menyadari Bahwa Kita Adalah Seorang Hamba Kita Hanyalah Hamba Seorang Hamba Allah Harus Taat Terhadap Apa Yang Dikendaki Oleh Allah Kita Harus Taat Melakukan Apa Yang Benar Di Hadapan Allah Apa Yang Menyenangkan Hati Tuhan Sekalipun Sudah-sudah Dunia Menawarkan Dengan Segala Kenikmatan Yang Ada Dunia Menarik Kita Untuk Lebih Memilih Dunia Tetapi Ketika Kita Menjadi Hamba Allah Kita Ini Taat Kita Nggak Mau Ikut Dunia Kita Mau Ikut Tuhan Yang Kedua Sudah-sudah Maria Itu Percaya Kepada Pemeliharaan Tuhan Sudah-sudah Maria Maria Bersikap 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 Taat Itu Bukan Tanpa Dasar Tetapi Maria Tahu Bahwa Tuhan Yang Memberikan Kasih Karunia Adalah Tuhan Pencipta Langit Dan Bumi Yang Mampu Menyertai Hidupnya Yang Mampu Memelihara Hidupnya Maria Sadar Masa Depannya Bisa Berakhir Sudah-sudah Maria Itu Sadar Mungkin Yusuf Pria Yang Dicintainya Itu Akan Pergi Meninggalkan Dia Ketika Yusuf Tahu Maria Hamil Bahkan Yang Bisa Melayang Sudah-sudah Tetapi Maria Percaya Bahwa Tuhan Yang Memanggil Maria Dia Adalah Tuhan Yang Menyatakan Kasih Karunia Dia Adalah Tuhan Yang Juga Mampu Menyertai Hidupnya Mampu Memimpin Dia Menjaga Dia Dari Segala Ancaman Di Dalam Kehidupan Soalnya Menjadi Orang Kristen Yang Telah Menerima Kasih Karunia Tuhan Tidak Berarti Kita Ini Hidupnya Sukses Dalam Segala Hal Hidupnya Lancar Hidupnya Tanpa Masalah Tanpa Pergumulan Hidup Masalah Tetap Ada Pergumulan Hidup Tidak Pernah Absen Perjuangan Hidup Tetap Ada Orang Kristen Juga Harus Mengalami Menghadapi Ketakutan Dengan Virus Covid-19 Bukan Berarti Orang Kristen Itu Kebal Bukan Beberapa Di antara Mereka Juga Harus Mengalami Kesedihan Karena Ditinggal Oleh Keluarganya Atau Kerabatnya Akibat Virus Covid-19 Tetapi Apa yang Membedakan Dari Orang-orang Yang Tidak Percaya Yang Membedakan Adalah Orang-orang Yang Percaya Dalam Segala Pergumulan Hidup Dalam Menghadapi Perjuangan Hidup Ada Tuhan Yang Menyertai Kehidupan Orang-orang Percaya Kita harus Percaya Bahwa Tuhan Tidak Pernah Meninggalkan Kita Ketika Tuhan Mengizinkan Berbagai Pergumulan Harus Kita Hadapi Percayalah Bahwa Tuhan Tidak Pernah Lepas Tangan Tuhan Tetap Menyertai Kita Tuhan Tetap Memimpin Hidup Kita Sehingga Kita Mampu Menghadapi Berbagai Masalah Sudah-sudah Pasti Tidak asing Dengan Alat Pensil Kebetulan Saya Di rumah Tidak ada Pensil Kita Tau Semua Pensil Yang Alat Untuk Menulis Atau Menggambar Pensil Sudah-sudah Dapat Mempunyai Nilai Guna Kalau Dia Ada Di tangan Yang Tepat Misalnya Pensil Ada Di tangan Sang pelukis Maka Sang pelukis Itu akan Menggunakan Pensil Itu Dan Pensil Itu akan Menghasilkan Coretan-coretan Yang Yang Begitu Indah Di Kanvas Berbeda Ketika Pensil Itu Dipegang Oleh Seorang Anak Yang Berumur Tiga Tahun Sudah-sudah Wah Pensil Itu bisa Digunakan Untuk Menggambar Di Tembok Coret-coret Jadi Karya Abstrak Mungkin Sebab Pensil Juga Perlu Dikerat Diasah Dirungcingkan Agar Semakin Baik Digunakan Kalau Pensil Ini Bisa Berbicara Oh Mungkin Pensilnya Berteriak Kesakitan Waktu Dia Dikerat Sudah Ketika Engkau Percaya Kepada Yesus Sebagai Tuhan Engkau Sudah Menerima Sebuah Kasih Karunia Terbesar Di Dalam Hidup Hidup Ada Di Dalam Genggaman Tangan Tuhan Tangan Yang Tepat Sekali Menggenggam Hidup Seperti Pensil Yang Ada Di Tangan Sang Pelukis Engkau Cukup Hidup Suara Suara Taat Mengikuti Apa Yang Tuhan Kehendaki Di Dalam Keluarga Di Dalam Studi Mungkin Di Dalam Pekerjaan Juga Dari Bagian Hidup Yang Lain Kau Cukup Taat Mengerjakan Apa Yang Tuhan Mau Tuhan Yang Sudah Menggenggam Dia Akan Mengatur Hidup Dia Akan Menguasai Hidup Dan Kau Harus Taat Hidup Di Dalam Kontrol Tuhan Dan Jalanilah Hidupmu Dengan Percaya Sepenuhnya Kepada Tuhan Meskipun Kamu Harus Menempuh Banyak Kesulitan Di Dalam Hidup Ada Banyak Pergumulan Di Dalam Hidup Percayalah Ada Tangan Tuhan Tangan Tuhan Yang Menyertai Segala Pergumulan Hidup Ada Tangan Penyertaan Tuhan Juga Yang Mengasah Hidup Melalui Berbagai Kesulitan Yang Harus Engkau Hadapi Dan Itu Semua Membuat Hidup Masa Mudah Bahkan Masa Depan Muka Menjadi Indah Di Dalam Anugerah Tuhan Mari Surah Hiduplah Di Dalam Kasih Karun Tuhan Seperti Ungkapan Syukur Bahwa Hidup Sudah Ditebus Hiduplah Di Dalam Ketaatan Hiduplah Dengan Penang Percaya Tuhan Pasti Menyertai Hidup Amin Mari Kita Berdoa Tuhan Kami Anak Anak Mu Bersyukur Untuk Kasih Karunia Yang Tuhan Sudah Nyatakan Di Dalam Kehidupan Kami Ketika Kami Hendak Merayakan Akan Kelahiran Kami Menyadari Bahwa Engkau Tuhan Sudah Memberikan Satu Karunia Anugrah Kasih Karunia Yang Luar Biasa Di Dalam Kehidupan Kami Bagi Kami Yang Tidak Layak Menerimanya Tetapi Kami Diberi Oleh Tuhan Terima kasih Tuhan Biarlah Hidup Masa Muda Kami Kami Hidup Dengan Penuh Tanggung Jawab Kami Mempercayakan Hidup Kami Di Dalam Tangan Dan Kami Mau Hidup Seturut Firman Terima kasih Tuhan Di Dalam Namamu Yesus Kami Berdoa Dan Bersyukur Amin Hai Teman Teman Terima kasih Sudah Mengikuti Pada 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 Hari Sampai Selesai Nah Sebagai Ucapan Syukur Teman Teman Silahkan Boleh Memberi Persembahan Lewat Rekening Di Bawah Ini Nah Teman Teman Jangan Lupa Untuk Baga Kesehatan Baga Masker Baga Kebersihan Dan Juga Tetap Melakukan Protokol Kesehatan Dan See you Next Week Guys Noel 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 Born Is The King Of Israel Israel Is